Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Amal Ba'ad Ada pertanyaan dari Ahmad Fatoni Palembang, Sumatera Selatan Disidangkan pada hari Jumat 16 Rabiul Akhir 1436 Hijriah Bertepatan dengan tanggal 6 Februari 2015 Masihi Pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Fatoni dari Palembang Saya mau bertanya tentang akikah di mana di umur saya Yang sudah 29 tahun Saya belum menyemlih 2 ekor kambing Bagaimana saya harus membayarnya Pak? Sedangkan saya pernah mendengar akikah itu dihitung sampai hari ketujuh Sewaktu lahir Terima kasih banyak Pak Jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas pertanyaan saudara Dan berikut ini jawabannya Akikah Akikah ialah semblihan yang disemlih karena kelahiran anak Hukumnya sunnah muakat Meskipun si ayah sedang dalam keadaan susah Akikah telah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat beliau Mengenai waktu pelaksanaan akikah Ada tuntunan dari Rasulullah s.a.w. seperti berikut Dari Samurah bin Jundub Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda Setiap anak tergantung kepada akikahnya Disemlih atas namanya pada hari ketujuh kelahirannya Dicukur rambutnya dan diberi nama Dari hadis ini diketahui bahwa Akikah itu dilaksanakan sebagai tanda syukur dan Berbagi kebahagiaan atas kelahiran seorang anak Akikah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahirannya Dan Menurut para ulama Jika tidak bisa dilakukan pada hari tersebut Maka boleh dilakukan pada hari-hari lain yang longgar Hanya saja waktunya dibatasi hingga anak tersebut balik Sebagaimana disyaratkan dalam hadis diatas dengan kata gulam Yang berarti anak Jika sudah balik Maka tidak disunahkan lagi melakukan akikah Karena sudah jauh waktunya dari hari kelahirannya Oleh karena itu Jika ayah saudara tidak melakukan akikah atas nama anda dahulu Maka anda tidak mempunyai kewajiban untuk mengakikahi diri sendiri Dalam hal ini anda tidak perlu merasa bersalah Atau berdosa bagi diri anda atau ayah anda Karena hukum akikah bukan wajib Tapi sunnah muakat Anda tak perlu mengakikahi diri sendiri ketika sudah dewasa Karena hal itu tidak disyariatkan dan tidak disunahkan Nabi SAW Para sahabat dan para ulama Tidak melakukan hal tersebut Sumber menjelaskan surah memandiah Nomor 14 tahun 2015 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton